Apakah kita ini akan berusaha untuk mencari tanda sebagai jawaban doa? Ataukah kita akan menyerahkan hidup kita ini? Supaya hidup kita ini, hati kita, pikiran kita ditandai oleh Tuhan. Sehingga kita inilah tanda yang dikirimkan Tuhan bagi orang lain. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam Walking with God. Saya masih akan memakai Injil Yohanes pasal yang keempat, khususnya bagian yang terakhir ayat 43 sampai dengan 54. Keempat, Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Mari sebelumnya saya ajak untuk berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Tuhan kami pencipta pemelihara dan penyelamat hidup kami. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang boleh kami terima, boleh kami lakukan, boleh kami alami. Demikian juga untuk hal-hal yang berkaitan dengan karya dan pelayanan. Kami datang sekali lagi untuk belajar tentang firman Tuhan. Membaca dan memikirkan, merenungkan, dan memohon supaya melalui buruk-buruk Alkitab. Tuhan menyatakan kebenaran dan Tuhan menyapa kami. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman. Layakkan, kuduskan, dan mampukanlah yang berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan berfirmanlah oleh kata-kata kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus sang firman yang sudah menjadi sang manusia, kepala pemimpin dan raja kami. Kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Yohanes pasal yang keempat akan saya bacakan dari ayat 43 sampai dengan ayat yang kelima puluh empat yang dituliskan demikian. Dan setelah dua hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia. Karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Judea ke Galilea, Pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya. Sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, Pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, Lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, Hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, Pukul berapakah anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, Kemarin siang pukul satu demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu, Bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, Anakmu hidup. Lalu ia pun percaya ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Judea ke Galilea. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kisah singkat tentang penyembuhan anak pegawai istana ini, Dikaitkan dengan ayat yang kelima puluh empat, Itulah tanda kedua yang dibuat oleh Yesus. Dan itu menimbulkan pertanyaan. Sepertinya peristiwa Yesus menyembuhkan anak pegawai istana ini sederhana. Tidak terlalu menonjol, tidak terlalu menyolong. Kalau kita bandingkan Yesus mengubah air menjadi air anggur, Itulah mujizat dan itu merupakan tanda yang pertama, Kita bisa mengerti bahwa itu sebuah tanda itu menunjukkan kemuliaan Yesus, Sebagaimana juga dikatakan itulah tanda yang pertama, Dan dengan itu Yesus menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Tanda yang pertama berkaitan dengan menunjukkan kemuliaan Yesus. Dan reaksi yang kemudian terjadi adalah murid-muridnya percaya kepada Yesus. Tetapi tanda yang kedua ini, apa istimewanya? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kalau kita sedikit mundur pada awal saya membacakan Alkitab, Di dalam ayat yang keempat puluh empat, Yesus mengatakan, Seorang Nabi tidak diterima di tempat asalnya. Kalau kita mengingat bacaan-bacaan yang lain, khususnya ketiga Injil yang lain, Kata-kata itu diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berada di Nasaret, Di tempat dia dibesarkan. Dan Yesus ditolak di Nasaret, mungkin oleh karena orang merasa mengenal dia Sebagai anak dari Ibu Maria dan Bapak Yusuf. Karena mereka mengenal dia sebagai tukang kayu. Dan itulah saatnya Yesus berkata bahwa seorang Nabi tidak dihormati di tempat asalnya. Seorang Nabi tidak diterima di tempat asalnya. Tetapi Yohanes justru mengungkapkan, Kata-kata Yesus ini pada kondisi, Yesus habis diterima di Samaria. Dan sekarang dalam perjalanan meninggalkan Samaria menuju ke Galilea, Ayat berikutnya akan kita temukan, Orang-orang Galilea pun menyambut Yesus. Oleh karena mereka sebagian melihat ketika Yesus berada di Yerusalem, Dan melakukan karya di sana. Apakah maksudnya kata-kata Yesus ini? Lalu ada orang mengatakan bahwa, Sepertinya Yohanes penulis Injil salah menempatkan kata-kata Yesus ini. Mestinya bukan di situ. Mari kita bandingkan sekali lagi. Yohanes menuliskan Injilnya sebagai penulis Injil paling akhir. Yang pertama adalah Markus sekitar tahun 60-an, Kemudian Matthius dan Lukas sekitar tahun 70-an, Dan Yohanes menulis itu diperkirakan pada masa tuanya, Sekitar tahun 90-100. Jadi, pada waktu Yohanes menuliskan Injilnya, Sudah ada dan sudah beredar Injil Markus, Injil Matthius, dan Injil Lukas. Tetapi kemudian Yohanes menuliskan Injilnya, Untuk apa dia mengulangi hal-hal yang sudah ada dalam ketiga Injil yang lain. Karena itu Injil Yohanes tidak banyak mengulangi apa yang terjadi pada ketiga Injil. Injil Yohanes sepertinya tidak melengkapi apa yang belum ada pada ketiga Injil yang lain. Kalau begitu, Yohanes penulis Injil dengan sengaja menyusun bahannya sedemikian rupa, Kadang-kadang dia tidak mengikuti urutan seperti di ketiga Injil. Seorang Nabi tidak dihormati di tempat asalnya. Di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ini, Sepertinya bukan tidak berbicara tentang Yesus ditolak di Nasaret saja. Kata negeri ini agaknya mau diperluas. Bahwa Yesus pada akhirnya akan ditolak di negeri. Akan ditolak di Yerusalem. Bahkan Galilea yang sepertinya menerima Yesus pun sesungguhnya hanya menerima di permukaan. Oleh karena nanti orang-orang Galilea pun akan menolak Yesus. Seorang Nabi ini adalah diri Yesus. Tidak akan dihormati dan tidak akan diterima di seluruh Israel. Khususnya di kalangan para pemimpin agama. Karena itu kita menemukan tanda-tanda bahwa Yesus sedang mempersiapkan dirinya. Dan dia juga mempersiapkan murid-muridnya untuk melihat lebih dalam. Yaitu apa yang sesungguhnya terjadi di permukaan. Belum tentu itu juga merupakan hal yang ada di dalam hati. Di dalam kedalaman dan kesungguhan. Mari kita melihat beberapa ayat untuk membandingkannya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 14 dan 15 dituliskan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, diadakan Yesus. Mereka berkata, Dia benar-benar Nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung. Dikatakan Yesus disambut. Tetapi ternyata untuk dipaksa menjadi raja. Orang banyak tidak menundukkan diri. Orang banyak tidak berupaya untuk melayani apa yang menjadi misinya Yesus. Tetapi orang banyak hendak memakai dalam tanda petik. Memaksa Yesus untuk memenuhi keinginan mereka, yaitu cita-cita kemerdekaan Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Yesus hendak dijadikan raja, pemimpin dengan popularitasnya dan dengan kuasanya. Diharapkan Yesus akan mampu membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Sepertinya menyambut, tetapi sesungguhnya mereka memaksa, manipulasi, memanfaatkan. Di dalam Yohanes Pasal yang ke-6 ayat 26 dikatakan, Kepada orang-orang yang mencari dirinya Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan menjadi kenyang. Orang banyak mencari Yesus oleh karena mereka ingin makan roti gratis. Tidak usah bekerja, tidak usah membuat pabrik roti. Jika Allah bersama dengan Yesus, mereka akan kenyang dengan mujizat yang dilakukannya. Mereka bukan mencari Yesus, mereka menginginkan karya Yesus, mujizat Yesus. Mereka bukan hendak menundukkan diri kepada Yesus. Mereka hendak memanipulasi, memanfaatkan. Di dalam Yohanes Pasal yang ke-2 ayat 23 sampai dengan 25 dituliskan demikian. Dan sementara ia di Yerusalem, selama hari Raya Pascah, banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada orang banyak yang seolah-olah mencari dia, membutuhkan dia, mau menerima dia. Oleh karena di dalam hatinya mereka sesungguhnya tidak seperti yang kelihatan. Itulah sebabnya maka di dalam Yohanes 4 ayat 44, Yesus berkata seorang Nabi tidak dihormati di tempat asalnya. Bukan hanya Nasaret, juga bukan hanya Yerusalem, bukan hanya Galilea, bukan hanya Judea. Yesus akan ditolak di seluruh Israel oleh karena rekayasa para pemimpin agama. Mari kita melanjutkan dengan hal yang kedua. Jikalau mengubah air menjadi air anggur, dikatakan sebagai tanda yang pertama tentang kemuliaan Yesus, dan murid-murid percaya kepadanya. Apa artinya tanda yang kedua ini, Yesus menyembuhkan anak pegawai istana? Di mana istimewanya tanda yang kedua ini? Sehingga secara khusus dikatakan itulah tanda yang kedua yang dibuat oleh Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan tanda yang pertama mengubah air menjadi air anggur terjadi di Kana. Pista perkawinan di Kana. Tanda yang kedua terjadi di mana? Seorang pegawai istana yang tinggal di Kapernaum. Anaknya sakit di Kapernaum. Tetapi pegawai istana ini tidak di Kapernaum. Dia menempuh perjalanan Kapernaum ke Kana. Oleh karena Yesus sedang ada di Kana. Sekitar 30 km. Pegawai istana ini menempuh perjalanan 30 km datang kepada Yesus. Dan peristiwa itu berarti antara Yesus dan pegawai istana terjadi di Kana. Tanda yang pertama di Kana, tanda yang kedua juga di Kana. Kalau tanda yang pertama murid-murid Yesus yang melihat kemuliaan Yesus dan percaya, maka sekarang tanda yang kedua sesungguhnya pegawai istana Herodes melihat kemuliaan Yesus dan menjadi percaya. Mari kita lihat. Pegawai istana Herodes ini mendengar tentang Yesus dari banyak orang. Dan karena kebutuhan yang besar anaknya sakit dan pastilah sudah dibawa berubat ke sana kemari. Dan ternyata tidak sembuh dan makin bertambah parah. Lalu ia mendengar bahwa guru muda, Yesus, ternyata bisa menyembuhkan berbagai penyakit bahkan berbagai cacat sejak lahir yang selama ini tidak pernah ada yang sembuh. Karena cintanya kepada anaknya dan karena ia melihat peluang Yesus bisa menyembuhkan, ia datang dari Kapernaum ke Kana. Apakah dia sudah percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh? Pastilah belum. Tetapi ia mulai punya kepercayaan. Karena itu dia mau datang menempuh perjalanan 30 kilo, sesuatu yang tidak sederhana. Lalu ia datang kepada Yesus, bertemu dengan Yesus, dan meminta supaya Yesus menyembuhkan anaknya, menolong anaknya. Maksudnya adalah mengajak Yesus pergi ke Kapernaum supaya Yesus meletakkan tangannya dan menyembuhkan anaknya. Tetapi Yesus berkata kepada pegawai istana ini, mungkin juga secara lebih luas, Jikalau kamu tidak melihat tanda mujizat, kamu tidak akan percaya. Walaupun dikatakan seperti itu, pegawai istana ini ternyata tetap minta supaya Yesus menolong anaknya. Dia gigih, dia tidak mudah untuk menyerah, dia juga tidak model yang mudah tersinggung, lalu mutong, dan kembali ke rumahnya. Ia butuh. Ia seorang bapak yang baik, yang bersedia berkorban, karena mencintai anaknya. Dia seorang yang rendah hati, sehingga walaupun ia pegawai istana, mungkin dia punya jabatan yang cukup tinggi. Ia bersedia mendatangi Yesus, mantan seorang tukang kayu. Dan ia rela melakukan perjalanan 30 kilo. Ia juga memiliki kepercayaan, walaupun mungkin belum kepercayaan yang bisa diandalkan. Tetapi kalau tidak punya kepercayaan, ia pasti tidak akan mencari Yesus, dan tidak akan datang kepada Yesus. Lebih-lebih tidak akan memohon kepada Yesus. Dan kemudian Yesus berkata, pergilah dan anakmu hidup. Apakah ini mudah diterima? Pada 30 kilo yang memisahkan Kapernaum, tempat di mana anak itu sakit, dan karena tempat di mana Bapak itu dan Yesus berada, belum ada handphone. Bagaimana pegawai istana ini mendapatkan keyakinan dan kepastian bahwa anaknya sungguh sembuh, sehingga ia pulang itu merupakan pulang untuk menerima sukacita anaknya hidup. Tetapi ternyata ayat kita mengatakan pegawai istana Raja Herodes tidak merengek-rengek, dan terus memohon supaya Yesus bersedia untuk pergi ke Kapernaum. Ia ternyata juga tidak mempertanyakan, dalam artian kurang yakin, kurang percaya dengan kata-kata Yesus. Ternyata dia segera pergi pulang dengan kata lain. Ketika dia bertemu dengan Yesus, dan kemudian dia mendengar Yesus berkata, pergilah, maksudnya pulanglah anakmu hidup. Ia mempercayai kata-kata ini. Bukan cuma kata percaya to believe, mengiakan yang mungkin tidak melakukan, mengiakan tetapi tidak memegangi. Tetapi ini sudah bergerak dari to believe menjadi to trust. Percaya dan mempercayakan diri. Ia mempercayai Yesus. Mari kita kembali. Banyak orang datang kepada Yesus, banyak orang tertarik kepada Yesus, karena mereka melihat mujizat. Melihat Yesus menyembuhkan, melihat Yesus mengusir setan-setan, melakukan mujizat, mengubah air menjadi air anggur, mengubah roti sedikit menjadi banyak. Mereka melihat keajaiban, tanda. Tetapi banyak orang itu tidak mengerti apa yang ditandai. Mereka melihat apa yang merupakan tanda mujizat, tanda tangan, petunjuk jalan. Tetapi mereka tidak menangkap yang ditandai, yang dimaksudkan. Mereka tidak mengerti Yesus. Mereka tidak mengenal Yesus. Mereka kemudian juga tidak menyambut Yesus, tetapi menginginkan mujizat, menginginkan kesembuhan, menginginkan perbuatan Yesus yang lebih banyak untuk keuntungan mereka. Tetapi, pegawai istana Raja Herodes, dia bertemu dengan Yesus, dia mendengar perkataan Yesus, pergilah anakmu hidup. Orang bertemu dengan orang lain, kadang-kadang tanpa sadar, punya sistem untuk menilai. Pada orang yang melihat orang lain, kadang-kadang bisa jadi sifat intuisi ini agak negatif, mudah curiga. Tetapi bisa jadi intuisi ini muncul dari pengalaman. Ketika seseorang berhadapan dengan orang lain, mungkin dengan melihat matanya terus bergerak-gerak, dia sudah punya perasaan tidak nyaman. Ini orang yang tidak bisa dipercaya. Pada orang yang gerak-geri ekspresi mukanya, menunjukkan bahwa dia sesungguhnya adalah orang yang ingin untuk menipu. Orang-orang tua kadang-kadang lebih pandai melihat ekspresi muka. Oleh karena pengalaman hidup, mereka tahu wajah anak mereka ketika mengatakan yang jujur, terus terang apa adanya. Mereka juga tahu ketika anak mereka berbohong. Oleh karena itu menunjukkan perubahan yang bagi orang lain mungkin tidak kelihatan, bagi orang tua itu tetap terlihat. Ada yang tidak lasim, ada yang tidak biasa, ada yang janggal. Yaitu menutupi sesuatu ketika anak berdusta, bohong, tidak jujur. Dan perwira atau pegawai istana Herodes ini bertemu dengan Yesus, melihat Yesus, berbicara dengan Yesus. Sepertinya ia punya kesan yang mendalam. Yesus adalah seorang yang bisa dipercaya. Yesus adalah seorang yang memiliki wibawa. Yesus punya otoritas. Sehingga ketika dia berkata, Pergilah anakmu hidup. Dia bisa percaya bahwa dia tidak perlu dibawa ke Kapernaum. Yesus tidak perlu meletakkan tangannya di atas anaknya yang hampir mati. Dia cukup bersabda. Dia cukup berbicara. Dan apa yang ia katakan akan terjadi. Apakah ini yang disebut dengan imantutras? Apakah ini muncul dari melihat Yesus, bertemu dengan Yesus, dan roh kudus meyakinkan dia? Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam batin dan pergulatan dalam hati dan pikiran. Tetapi inilah kepercayaan bukan melihat mujizat. Dia tidak melihat ketika anaknya sembuh. Tanpa melihat mujizat, tetapi melihat Yesus. Ia percaya kepada Yesus. Inilah lingkar yang kedua. Kalau murid-murid melihat mujizat Yesus, sekaligus mereka melihat terus Yesus, karena mereka mengikuti Yesus, mereka melihat kemuliaan Yesus, dan percaya kepada Yesus. Murid-murid adalah lingkar pertama, ring pertama, lingkar dalam. Dan sekarang pegawai istana ini adalah lingkar kedua, ring kedua, mulai lebih luas. Orang-orang yang mempercayai Yesus dengan percaya tutras. Dan ketika pegawai istana ini berjalan pulang, dan agaknya itu butuh melewati malam, dan ia kemudian ditemui oleh hamba-hambanya di tengah jalan, dikatakan anaknya sudah sembuh hidup, dia segera bertanya, pukul berapa anakku itu sembuh? Pukul satu siap. Dan itulah saat dia bertemu dan berbicara dengan Yesus. Dan keyakinannya menjadi sebuah kenyataan. Yesus adalah seorang yang kata-katanya bisa dipegang dan dipercaya. Nah, jikalau untuk dia yang bukan sanak famili, bukan tetangga, bukan kenalan, Yesus bersedia untuk melakukan kebaikan. Oleh karena dia memang datang untuk menyatakan kebaikan Allah dan kebenaran Allah. Pegawai istana ini kemudian menunjukkan komitmennya. Ia menyerahkan diri untuk menjadi pengikut Yesus. Ia dan anaknya, dan seluruh keluarganya, ia bersedia untuk menjadi murid Yesus, pengikut Yesus, seorang yang bersedia membayar harga oleh kana. Herodes bukan seorang yang menghargai Yesus. Bukan seorang yang menghormati Yesus. Pegawai-pegawai Herodes, kebanyakan pasti juga bukan orang yang menghargai Yesus, menghormati Yesus. Dan ketika ia menyatakan dirinya, bahwa ia menjadi seorang pengikut dan murid Yesus, ia akan menghadapi. Olok-olokan, ia akan menghadapi, ditentang, ia akan dianggap melakukan sebuah keputusan yang bodoh. Ia akan menghadapi masalah, kesulitan, dan penderitaan. Tetapi dia bersedia untuk menjalani semuanya itu karena ia menemukan sebuah kebenaran, yaitu Yesus layak untuk dijadikan sebagai Tuhan. Yesus layak untuk dijadikan sebagai Tuhan. Pegawai istana bukan hanya melihat tanda, tanda tangan, pertunjuk jalan. Pegawai istana Raja Herodes melihat yang ditandai, yang dimaksudkan, melihat Yesus, mengerti Yesus. Dan itulah yang mendatangkan perubahan dalam hidupnya. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seberapa dalam kepercayaan kita kepada Kristus, jikalau dalam bahasa Inggris dibedakan antara to believe dan to trust, bukan hanya mengiapkan, bukan hanya Kristen yang ibadah, yang berdoa, tetapi tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Kristus. Tidak peduli apakah ini anggota jemaat yang sudah puluhan tahun, bahkan tidak peduli jikalau itu seorang pendeta dan bahkan dia sering berkotbah. bukti bahwa seseorang menyerahkan hidupnya kepada Kristus adalah dia menempatkan Kristus sebagai Tuhan dan dirinya sebagai hamba, hamba yang mentaati perintah Tuhannya. Apakah kita masih sering minta tanda? kita ingin supaya Tuhan menunjukkan dan memberikan bukti dengan membuat tanda ataukah kita akan lebih berusaha untuk mengenal Kristus bukan melalui tanda dalam artian mujizat, tetapi dengan melalui tanda yang sudah diberikan yaitu kitab suci Alkitab. Maafkan saya Ibu Bapak Saudara Saudari, pasti kita punya Alkitab kan? Bahkan kadang-kadang lebih dari satu. Pada waktu kita baptis atau sidih, kadang-kadang gereja tertentu memberi hadiah Alkitab. Pada waktu kita menikah dan diberkati di gereja, kadang-kadang diberi Alkitab. Mungkin kita punya Alkitab lebih daripada satu. Tapi pertanyaannya bukan berapa banyak Alkitab yang kita miliki. Pertanyaannya adalah, kita bacakah Alkitab kita ini dan kita pelajari? Saya juga tidak hendak bertanya Bapak Ibu itu sudah kata membaca Alkitab. Dari kitab kejadian sampai kitab wahyu, berapa kali sehingga bisa dibanggakan. tetapi berapa banyak bagian kitab sutri yang sudah kita percayai dan kita lakukan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang dokter siropraktik, Rich Edwards, sedang naik-naik daunnya. Oleh karena prakteknya itu mendatangkan keberhasilan. Sehingga ia berpikir untuk membuka praktek yang laki, yang laki bertambah dan bertambah. Ia sepenuhnya sedang merasa berada di atas. Ia menguasai hidupnya. Ia ke gereja? Iya, ia ke gereja. Tetapi Tuhan bukan yang menjadi pusat hidupnya. Pusat hidupnya tetap dirinya sendiri. Lalu, pada tanggal 11 Februari 1000, bukan 1000, 2006, ketika ia dalam janjian dengan teman-teman yang akan berburu babi hutan, ia naik jeep, sudah mulai senjak, dia dalam perjalanan untuk menuju bis camp yang ada di lokasi di hutan. Ketika ia mulai keluar dari jalan aspal, mulai jalan di jalan tanah, cuaca saat itu sedang kering-keringnya, rumput meranggas, dan suatu saat dia melebar berbilok, lalu bannya masuk ke sebuah lubang. Jeep, dobel gardan, apa yang ditakuti? dalam upaya dia untuk maju-mundur, maju-mundur, supaya jeepnya bisa keluar dari lubang. Mobil ini menggesek rumput, dan rumput yang digesek ini rumput kering, dan ternyata kemudian terbakar. Dan dengan cepat ini membakar bagian karet termasuk ban. Dan karena terbakar ketika dia mau keluar, pintu-pintunya sudah terkunci, dan akhirnya dia terbakar di dalam jimnya, dan sampai kemudian meledak. Ia tidak tahu bagaimana peristiwa meledak, tetapi ia tahu, ia sudah terlempar keluar dari jimnya. Keluar dari api. Dia terus menyadarkan dirinya, jangan berhenti, terus jalan menuju base camp, supaya ada pertolongan. Kalau tidak sampai ke base camp, tidak ada yang tahu, dia akan mati. Dan beruntunglah, oleh karena Tuhan menolong, sehingga ia sampai ke base camp. Sudah gelap, teman-temannya mengira ia memakai jubah, berburu model terbaru. Padahal tubuhnya itu hangus, dan sebagian dagingnya menggelampir. Dengan cepat dia ditolong, helikopter dipanggil, dia dibawa ke rumah sakit, khusus untuk mengobati luka bakar. Dan itu berlangsung, sangat lama untuk kesembuhannya. Tuhan menghentikan dia dari kegiatannya. Tuhan menjatuhkan dia, dari puncak hidupnya. Tetapi sekaligus, itu menjadi sebuah retret. Ketika dia terbaring, menunggu proses kesembuhan, dan amputasi demi amputasi, khususnya untuk jari-jarinya, tujuh jarinya diamputasi, sehingga tinggal tiga jari, yang tidak bisa dipakai, untuk hal-hal sederhana apapun. Empat tahun berlalu, tetapi hanya dengan tiga jari, yang tersisa. Lalu istrinya mulai mencari informasi, untuk melakukan transplantasi jari, melakukan transplantasi tangan. dan akhirnya melalui segala upaya yang dilakukan, bisa dikumpulkan dokter dan ahli anestesis sebanyak dua puluh, yang bekerja untuk memperbaiki langsung kedua tangannya, selama tujuh belas setengah jam. dan akhirnya ia memiliki tangan yang baru. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihkan oleh Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya menyelah, dengan membacakan kompas 1 Agustus 2015, tentang transplantasi tangan gada, untuk seorang anak berusia delapan tahun, Sion Harvey, dilakukan di rumah sakit anak Philadelphia. Operasi ini berjalan selama sepuluh jam. Rich Edward menghabiskan waktu berapa lama? Tujuh belas setengah jam, dengan dua puluh dokter dan ahli yang lain. Tetapi Sion Harvey menghabiskan sepuluh jam, dengan empat puluh dokter perawat tenaga medis. Tetapi ini yang mau dikatakan oleh, Edwards, kalau sekarang saya diajak melihat ke belakang, dan orang mengatakan bahwa, beruntung sekali saya tidak mati, pada waktu jeep saya itu meledak. Saya akan mengatakan, sesungguhnya pada waktu jeep saya meledak, saya mati. Rich Edward yang lama, yang merasa bisa hidup, dan menguasai hidupnya, sudah mati. Rich Edward yang sekarang ini ada, sudah bukan yang dulu. Kalau saya ditanya, Pak Edwards, apakah Bapak kalau boleh milih, milih yang mana? Tidak mengalami kecelakaan itu, atau Bapak akan tetap merasa, lebih baik mengalami kecelakaan? Dan mungkin dianggap gila, karena saya akan tetap memilih, untuk mengalami kecelakaan itu, ketimbang hidup saya lancar. tetapi tanpa Tuhan ada di dalam kehidupankan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita lihat? Tanda? Ataukah kita ini membaca tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan kepada kita? Apakah kita ini minta tanda? Ataukah kita ini akan belajar dari tanda yang sudah diberikan oleh Tuhan, yaitu Alkitab? Apakah kita ini akan berusaha untuk mencari tanda sebagai jawaban doa? Ataukah kita akan menyerahkan hidup kita ini? Supaya hidup kita ini, hati kita, pikiran kita ditandai oleh Tuhan. Sehingga kita inilah tanda yang dikirimkan Tuhan bagi orang lain. Hidup kita bisa dibaca, hidup kita memberitakan, menyaksikan, dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan? Apakah kita menyaksikan diri kita? Ataukah kita menyaksikan Tuhan yang sudah melimpahkan kebaikannya untuk kita? Kiranya roh kudus menolong supaya kita tidak salah menjadi orang Kristen, bahkan sepertinya sudah bersaksi. Sayang banyak orang bersaksi bukan memuliakan Tuhan, tetapi memuliakan dirinya sendiri. Dan itu bukan kesaksian. Panggilan kita adalah gambarnya Tuhan. Memuliakan Tuhan dengan hidup kita sehari-hari. Terima kasih telah menonton! Kiranya roh kudus memakai kehidupan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari menjadi tanda yang diberikan Tuhan bagi kehidupan di sekeliling kita. Terpujilah Tuhan Bapak Putra dan roh kudus. Amin.